Kita beralih ke informasi lain pemberesah demi terwujudnya pemilu 2024 yang aman, damai dan kondusif, Polores Kebumen menggelar deklarasi damai pemilu 2024. Kegiatan itu dihadiri oleh perwakilan KPU dan Bawaslu Kabupaten Kebumen serta perwakilan partai politik dan relawan. Polores Kebumen Jawa Tengah menggelar deklarasi damai jelang pelaksanaan pemilu 2024. Kegiatan deklarasi damai ini masuk ke dalam operasi mantap berata 2023-2024 yang dilakukan Polores Kebumen selama tahapan pemilu. Hingga saat ini situasi kamtip mas di Kebumen terbilang cukup kondusif. Deklarasi ini dihadiri oleh semua unsur terkait salah satunya perwakilan KPU dan Bawaslu Kabupaten Kebumen serta perwakilan partai politik dan para relawan. Dalam deklarasi ini, semua pihak pun sepakat untuk mendukung pemilu damai di Kabupaten Kebumen. Melaksanakan deklarasi pemilu damai mengandung maksud bahwasannya insya Allah pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kebumen ke depan akan berlangsung dengan aman, tertib dan insya Allah tanpa gangguan. Dan semua unsur siap mendukung pelaksanaan pemilu di damai. Baik itu dari penyelenggara, berserta maupun dari kami pendanggung jawab keamanan dalam ini TNI Polri. Demikian juga kami mengharapkan pun kalau ada permasalahan-permasalahan agar diselesaikan dengan ketentuan aturan yang ada. Dalam kesempatan ini, Bawaslu juga meminta para pihak untuk mengikuti aturan yang ada selama tahapan pemilu. Kampanye terbuka sendiri, rencananya baru akan dilaksanakan pada 28 November mendatang. Diharapkan dengan adanya deklarasi damai pemilu 2024 ini, kegiatan pesta demokrasi di Indonesia bisa berjalan aman, damai dan lancar. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Muharram Adi Yuliarta, Nusantara TV melaporkan.